Inilah desa langkap kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Desa langkap yang berada di wilayah pesisir menyimpan satu sumur tua yang tidak pernah kering meskipun musim kemarau tiba. Sumur umum milik warga satu kampung langkap itu sangat berarti untuk kebutuhan air minum, mandi, dan cuci. Terdapat tiga sumur air bersih dan empat sumur air minum yang dimanfaatkan lebih dari 200 kepala keluarga dan hampir seribu jiwa. Sedikitnya sumur air minum ini membuat warga harus rela mengantri setiap harinya. Bagi warga yang hendak mengambilnya perlu kehati-hatian, jika tidak airnya akan keruh. Kalau masalah air ini Pak, memang ada jumuh Pak. Jadi air ini kami ambil pakai gandar Pak, pakai sada bahu. Sikol ya? Ah iya. Saya kasih asing masyarakat. Masyarakat kami kan, mungkin ke depan nanti harapan saya itu dari Pemda, Pemprov itu supaya masalah air bersih ini bisa lah untuk diproteskan. Rahmat menceritakan, krisis air bersih ini sudah terjadi di desa langkap sejak dari dulu. Dan selalu dimohonkan ketika pembahasan anggaran dan rencana pembangunan Musrembang setiap tahunnya. Warga berharap permasalahan air bersih bisa diselesaikan agar kesehatan warga tetap terjaga. Kita usulkan, sering Pak, sering kita usulkan. Tapi, anggapannya gimana? Nah, jadi masalahnya kan kadang-kadang untuk kami dilangkap ini kan ketentuannya kalau masalah air, air bersih, tentunya kan berdasarkan itu harus ada aliran. Untuk sumber mata air kita bagaimana? Sumber mata airnya jauh Pak, di dekat, langsung kita cak sana. Berapa kilo itu? Berapa kilo kalau ada di sini? Kira-kira. Itu mungkin ratusan. Ratusan kilo. Jauh Pak. Kalau untuk saya ini menggunakan sumur ya? Ah, sumur. Berapa sumur ada di sini? Kami di sini yang sumur untuk air minum ada tiga. Ada tiga. Kalau air untuk yang lain? Untuk air mandi ada tiga-empat itu. Sementara itu, empat sumur khusus mandi cuci atau MCK. Kondisinya keruh dan tak layak untuk dimanfaatkan. Dikarenakan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Jika terjadi musim kemarau, air sumur kering. Warga terpaksa mengambil air dari pulau seberang desa yang diseberangi sejauh 30 menit menggunakan sampan. Tim Tanjung Pinang TV melaporkan dari Lingga.